Berjumpa lagi saudaraku dimanapun semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya Dalam usaha beternak itu ada berbeda-beda teman ya Ada yang mengembangkan yang namanya jenis bangun Ada yang mengembangkan yang namanya jenis pamangun dan lain sebagainya Itu sah-sah saja teman-teman ya Mungkin yang sudah lama beternak itu bisa menilainya Mungkin cara memilih bibit yang bagus, cara memilih indukan yang baik, dan cara merawat ternaknya yang baik Itu sudah dipahami betul Jika dari jenisnya sudah ternama dan kualitasnya bagus Itu sudah kita tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pasti nanti keturunannya bagus Tetapi Kalau memang jenisnya lokal Apa yang perlu kita perhatikan Agar nanti bisa Apa yang teman-teman harapkan Tercapai Biasanya jenis lokal itu dianggap sebelah mata Contohnya seperti ayam kampung teman-teman ya Itu notabene Dari kualitasnya mungkin sebagian orang memandang rendah Tetapi kami justru kebalikannya Kami tidak memandang rendah ayam kampung Kalau kita bisa tepat memilihnya Dan bisa kita kembangkan atau kawin silangkan sama ternak yang kita punya Keturunannya atau anaknya Itu luar biasa Maka dalam video ini kami coba berbagi dan edukasi Semoga nanti ini bermanfaat teman-teman ya Nah apa yang perlu kita ketahui Jika kita memilih ayam yang bagus Dari semua jenis pun Tetapi kami mendidik beratkan sekarang ini Cara memilih ayam kampung yang bagus Nah apa tanda-tandanya Jika kita mau mengetahui atau memilih Ayam kampung yang bagus Yang baik untuk kita kawin silangkan sama jenis yang lain Pertama Jika teman-teman memiliki ayam kampung sepasang Indukan dan betina Sudah menetaskan anakannya Teman-teman ya Jika anakannya sudah besar Tentu indukan betinanya itu Birahi lagi Dan otomatis dia bertelur Nah biasanya sebelum proses mulai bertelur Itu indukan ayam betina Atau ayam kampung itu Biasanya anakan sebelumnya itu kan sudah pisah Sudah anakannya sudah mandiri Mungkin dalam mencari makan Atau sehari-harinya itu biasanya mandiri teman-teman ya Tidak lagi ikut sama indukan betinanya Walaupun dia tergolong masih umurnya kecil Ini kami sangat-sangat beruntung bisa melihat momen seperti ini Nah di saat ayam kampung kami Yang betina ini sedang bertelur Ada salah satu anakannya Yang ditetaskan sebelumnya Ikut menemaninya bertelur Ini sangat langka dan sangat jarang terjadi teman-teman ya Seananya anak ini nanti Kalau tumbuh besar Dia jantan Kita pakai pejantan Kalau anaknya ini nanti tumbuh Jenis kelaminnya bertina Kita jadikan indukan bertina Jika anaknya ini nanti kita pelihara Kita rawat dengan baik Dan tumbuh Sampai dewasa Nanti kita bisa silangkan Atau kawin silangkan Sama jenis apa yang kita miliki saat ini Itu nanti lihat teman-teman ya Keturunan atau hasil anaknya yang ditetaskannya Sangat-sangat luar biasa nanti Nah itulah sedikit Cara memilih ayam kampung yang bagus Untuk kita kembangkan Atau kita jadikan indukan Nah semoga dalam pembahasan kali ini Bisa bermanfaat bagi saudaraku semua Yang sudah Men-support Atau men-subscribe channel kami ini Kami ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya